Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Maulana Azulah Gemilang dari MSG3 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Agri-Gel Ini itu sebuah produk dari MSG3 yang berbahan baku dari Super Absorben Polymer Suatu bahan yang dapat digunakan untuk menyerap dan menyimpan air dalam tanah Nah ini bentuk produk seperti ini Agri-Gel ini yang kemasan 1 kg Di sini dapat menghemat air sebanyak sekitar 50-70% Pupuk sekitar 30% dan dapat mengikat hingga 200-400 kali lipat Untuk manfaat dari produk Agri-Gel Yang pertama untuk menghemat penggunaan air Kedua sebagai bahan penyimpan nutrisi dan pupuk dalam tanah Tiga dapat menyiburkan tanah karena hasil resapan dari Agri-Gel ini dapat berfungsi dengan baik pada perakaran Kempat dapat meningkatkan hasil panen yaitu pada proses perkecambahan Untuk produk Agri-Gel sendiri sering digunakan pada area-area pertanian atau perkebunan Terkhususan pada daerah-daerah yang kesulitan air Sehingga dapat mengurangi untuk frekuensi penyiraman pada tanaman tersebut Untuk produknya sendiri ini bentuknya seperti serbuk seperti ini Untuk cara penggunanya di sini ada dua yaitu yang pertama langsung digunakan pada area sekitar tanaman Atau yang kedua bisa digunakan di campur air dulu Kemudian langsung di debarkan di area sekitar tanaman Saya akan mencontohkan cara penggunaannya Ini contoh air Dan kita masukkan Agri-Gel tersebut dalam air truk Lalu kita aduk Nanti selang berapa menit dia akan menggumpal Jadi bentuknya seperti gel Ini cara kerjanya seperti ini Aduk dulu Nah dia akan mengental seperti gel Nah di dalam tanah dia akan menyerap air tersebut Dan akan mengeluarkannya pada saat kondisi-kondisi tertentu Yaitu misal pada saat kering atau di saat air butuh tanah Berubah gel seperti ini Berbentuk gel seperti ini Hanya butuh satu atau dua menit saja Agri-Gel tersebut akan menggumpal dan mengikat air tersebut Untuk produk agri-Gel sendiri tersebut ada beberapa ukuran Yaitu 100 gram, 250 gram, 500 gram dan 1 kilo Ini contoh untuk kemasan yang 1 kilo Ini saya akan sedikit menerangkan tentang cara penggunaan pada tanaman pangan Itu butuh sekitar 15 sampai 25 kilo per hektare Untuk tanaman hortikultura sekitar 25 sampai 50 kilogram per hektare Buah-buahan tanaman perkebunan butuh sekitar 20 sampai 30 gram per tanaman Nah tanaman-tanaman kecil butuh sekitar 10 gram per tanaman Untuk teman-teman yang ingin mencoba atau menggunakan produk agri-Gel dari MSG3 Dapat melakukan pembelian di link di bawah yang akan saya jantumkan pada deskripsi Atau bisa melakukan pembelian di Shopee, Tokopedia dan Kalapak Baik mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang agri-Gel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!